Sektor Pariwisata Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kawasan Taman Nasional yang saat ini menjadi primadona di Sulawesi Tengah. Kawasan ini didominasi keindahan bahari dan ekosistem bawah laut. Beberapa destinasi unggulan di Kabupaten Tojo Una-Una yaitu Pulau Papan Pulau Salaka Pulau Una-Una Pulau Taipi Pulau Kadidiri Pulau Bomba Pulau Taupan Pulau Enam Pantai Karina Pantai Sera Pulau Kayome Pulau Pangempa Pulau Buka-Buka Pulau Layar Pulau Kabalutan California River Gunung Benteng Kawasan Hutan Mangrum Danau Ubur-Ubur Kawasan Konservasi Burung Rangkong Sulawesi Air Terjun Toe Ramah Air Terjun Watu Mowali Air Terjun Marondu Pantai Pasir Putih Matakong Pasir Putih TTB Permandian Malotong Dan Tanjung Api 19 Juni 2019 Kepulauan Togean mendapat pengakuan oleh dunia dengan pengembangan jagar biosfer yang merupakan program utama Man of Biosfer UNESCO dengan luas 2.187.632 hektare bagian dari Coral Triangle Area Hipokampus Waliananus adalah salah satu endemik biota laut di Kepulauan Togian Tak hanya itu, paus pilot juga sering dijumpai di kawasan ini Tak heran keindahan Taman Nasional Kepulauan Togian telah diakui dunia Kabupaten Tojo Una-Una menjadi penyumbang wisatawan negara terbanyak di Sulawesi Tengah Hingga kini, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 19.100 orang sampai dengan bulan Agustus 2022 Pada tahun 2011, Kepulauan Togian ditetapkan menjadi salah satu dari 50 destinasi pariwisata nasional sebagai citra Indonesian newest ecotourism destination Dan masuk ke dalam 88 kawasan strategis pariwisata nasional Selamat datang di Kabupaten Tojo Una-Una Tojo Una-Una merupakan nama dua wilayah yang disatukan Tojo berada di wilayah darat dan Una-Una di wilayah kepulauan Tojo Una-Una merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah Yang memiliki luas wilayah 5.721,51 km persegi Dengan panjang garis pantai mencapai 951,115 km Kabupaten Tojo Una-Una sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Poso yang dimekarkan pada tanggal 18 Desember 2003 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2003 Secara administratif Kabupaten Tojo Una-Una berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai di sebelah timur Provinsi Gorontalo di sebelah utara Morowali Utara di sebelah selatan Dan Kabupaten Poso di sebelah barat Jarak tempuh dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Tojo Una-Una Yaitu 369 km atau kurang lebih 5-8 jam perjalanan menggunakan mobil Kabupaten Tojo Una-Una memiliki sarana fasilitas bandara penerbangan Tanjung Api Pelabuhan Ampana, Pelabuhan Wakai, dan beberapa pelabuhan lainnya Guna memperlancar mobilitas penumpang dan barang ke wilayah kepulauan dan luar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una terbagi atas 12 kecamatan 6 kecamatan wilayah darat dan 6 kecamatan di wilayah kepulauan 12 kelurahan dan 134 desa Pada Desember tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 166.339 jiwa Dengan 51,34 persen laki-laki dan 48,66 persen perempuan Topografi wilayah Kabupaten Tojo Una-Una umumnya pegunungan dan perbukitan Dan ketinggian wilayah berada di atas 500 meter dari permukaan laut Panjang jalan di Kabupaten Tojo Una-Una jendru konstan 1.168,140 km selama 5 tahun terakhir Jenis jalan didominasi oleh jalan hot mix atau aspal mulus dengan kondisi mantap 58,74 persen Daerah irigasi dengan jaringan irigasi yang mengalir sepanjang 40.274,93 meter Dan mengaliri sawah seluas 874 hektare Sungai-sungai besar mengalir sepanjang tahun di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Terdapat 106 daerah aliran sungai yang terbagi ke dalam 120 sungai besar maupun kecil Rumah tinggal berakses air minum layak sampai dengan saat ini mencapai 97,41 persen Ini menunjukkan hampir seluruh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una sudah menikmati air bersih Kabupaten Tojo Una-Una memiliki ragam kebudayaan berupa warisan budaya tak benda Dan situs jagar budaya Dari tahun ke tahun produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tojo Una-Una terus tumbuh Di tahun 2021 tercatat 16.888 ton dengan komoditas unggulan tuna, lencam, cakalang, selar, dan ikan demersal Pada perikanan budaya, total produksi tahun 2021 sebesar 7.271 ton Dengan komoditas unggulan ikan milah, kerapu hidup, udang faname, dan rumput laut Sektor Pertanian PDRB Kabupaten Tojo Una-Una cenderung mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 Pertumbuhan tersebut ditopang sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi bagi pembentukan PDRB tahun 2017 sampai 2021 adalah pertanian Luas wilayah produktif Kabupaten Tojo Una-Una memiliki potensi wilayah budidaya yang cukup luas untuk lahan perkebunan Namun demikian, sebagian wilayah tersebut sudah dikelola oleh masyarakat dan menghasilkan secara produktif Beberapa di antara produksi lokal sektor pertanian yang sudah dikelola oleh masyarakat yaitu Togian Nature Shop yang berbahan dasar kelapa Serta olahan kopi tanambi dari biji kopi jenis robusta yang berasal dari perkebunan kopi di kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una Luas area tanah perkebunan komoditi kelapa pada tahun 2021 mencapai 22.560 hektare Dengan total produksi sebesar 32.245 ton Kopi mencapai 284 hektare Kakao 8.350 hektare Cengkeh 4.028 Pala 1.980 Sedangkan komoditi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tojo Una-Una Terdiri dari berbagai jenis seperti komoditi padi sawah dan padi ladang, jagung, kedelai Komoditi yang menjadi unggulan adalah komoditi jagung dan kedelai Untuk kedua jenis komoditi ini setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik Nilai tukar petani berdasarkan data BPS sebesar 103,51% pada tahun 2021 Kawasan industri menjadi daya saing daerah untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Tojo Una-Una Kawasan industri yang dikembangkan di Kabupaten Tojo Una-Una adalah kawasan terpadu mandiri Tercatat luas kawasan terpadu mandiri pada tahun 2021 yaitu 20.165 hektare Kawasan terpadu mandiri yang sudah dikembangkan di Kabupaten Tojo Una-Una adalah kawasan terpadu mandiri pada Wuloyo Sedangkan pengembangan kawasan terpadu mandiri yang direncanakan adalah pengembangan kawasan terpadu mandiri tanpa bantu dan sekitarnya Yang secara administrasi terletak di kecamatan Ampanatete Indeks pembangunan manusia Kabupaten Tojo Una-Una terus bergerak naik secara konsisten Pada tahun 2021, meningkat menjadi 64,74% Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,25% Kemudian pada bulan Agustus tahun 2022, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una Berhasil menurunkan persentase kemiskinan ekstrim sebesar 1,85% menjadi 3,43% Layanan kesehatan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat Tiga unit rumah sakit sudah dibangun Satu unit di wilayah daratan, dua unit di wilayah kepulauan Serta 16 puskesmas induk, 49 puskesmas pembantu, 16 puskesmas keliling, serta 80 poskes des yang tersebar di semua kecamatan dan desa Sektor Pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan gedung sekolah yang telah dibangun di seluruh kecamatan dan desa Serta perguruan tinggi yang ada di ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una berhasil mengurangi anak putus sekolah Antusias orang tua maupun anak usia sekolah sangat besar untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi Tercatat saat ini jumlah mahasiswa PSDK Untat sebanyak 886 orang Dan sudah menghasilkan alumni pertama sebanyak 99 orang Gedung sekolah dasar sebanyak 183 unit Sekolah menengah pertama sebanyak 50 unit Dan pada tingkat sekolah menengah atas sebanyak 21 sekolah yang terdiri dari sekolah menengah umum dan menengah kejuruan Selain itu terdapat sekolah madrasa sebanyak 34 sekolah untuk semua jenjang pendidikan Gerak pembangunan terus digiatkan pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una Serta para pelaku ekonomi, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, media dan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una Sejumlah penghargaan telah disematkan pada Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021 Opini pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian 10 kali berturut-turut Terbaik 3 lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dari ancaman COVID-19 Penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kategori kinerja pengelolaan DAK Fisik Dan dana desa tahun 2021 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Serta beberapa penghargaan dari pemerintah provinsi dan dari pemerintah pusat Pemerintah daerah, pelaku ekonomi, akademisi, media, ormas dan masyarakat pada umumnya semakin bersinergi Meraih yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Tojo Una-Una Pembangunan berjalan perlahan pasti, Tojo Una-Una semakin maju Terima kasih telah menonton!